PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara dan sekali lagi kita ingin menaikkan tasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain Artinya meskipun kita membuat polisi mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor bukannya membabi buta tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu global financial crisis waktu terjadinya pandemi itu kita gunakan APBN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Prayuga Muhammad ya teman-teman semua kita harus lebih giat lagi untuk bekerja demi menghidupi keluarga kita sendiri ya apakah pemerintah ada peran di situ? ya tentunya dong ada nah teman-teman semua ini kata Menku Sri Mulyani soal PPN naik jadi 12% mulai Januari 2025 ini sebenarnya sudah diributkan ya oleh para netizen ya sudah jauh-jauh hari sih karena memang PPN naik 12% ini sudah lama ya wacananya gitu dan Januari 2025 itu sudah fix PPN naik menjadi 12% apa sih pengaruhnya untuk rakyat? apakah kita sebagai rakyat biasa ini kena efeknya, kena dampaknya dari PPN yang naik menjadi 12%? ya tentu dong nanti kita akan dengarkan ya komentar daripada netizen nah kata Bu Sri Mulyani menegaskan ya penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor artinya ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok katanya ngeri juga disini kata-katanya ya ada membabi buta ini jangan sampai lah kita membabi apalagi sampai buta lagi nah teman-teman semua sebelum kita masuk ke komentar daripada netizen ya gue pengen bacain dulu nih dari tweetan Mas Hara di akun X ya teman-teman semua ya kita lihat nih bayangin lu hidup di negara yang suka naikin pajak, ngurangin subsidi, naikin tunjangan pejabat, motong gaji pekerja buat tapera BPJS manipulasi data kemiskinan, ubah konstitusi sesuai kepentingan, banjir proyek buat oligarki dan masih banyak lagi dan ketika mengkritik pemerintah lu ditanya sama Bajer apa yang sudah kamu lakukan untuk negara emang cocok pejabatnya korup, bajernya goblok, lembaga institusinya suka manipulasi data biar cuanya terus mengalir luar biasa sekali ya ini kata-katanya wow sungguh sangat bermakna sekali ya dan ini membuat gue semakin ternyata sebegininya gitu ya dan coba gue baca sedikit ya komenan netizen ya bayangkan lu hidup di negara yang air, bumi, tanah, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara tapi pendapatan utama negara itu dari pajak jadi fungsi negara itu apa? kadang-kadang gue bertanya sih bertanya-tanya nih apa ada pertanyaan yang sangat besar ini ya soal ini gitu loh padahal kata Pak Prabowo sendiri ya negara Indonesia itu sangat melimpah ruah sumber daya alamnya nah mungkin Pak Prabowo kan baru dilantik nih eksekusinya belum lah nyampe sana ya apalagi beliau masih mempromosikan Indonesia di luar negeri ya kan di mancanegara mudah-mudahan setelah beliau balik beliau benar-benar bisa ngurus ini sumber daya alam yang begitu melimpah untuk bisa dikelola agar hasilnya itu bisa untuk rakyat gitu loh untuk mensejahterakan rakyat ya mungkin ya kan jalan bisa bagus semua ya kan pajak jadi bisa turun gak naik terus terus bahan pokok bisa murah lagi subsidi bisa makin banyak lagi dan lain sebagainya tentunya yang membuat rakyat semakin sejahtera ya teman-teman semua ya teman-teman semua wajar ya kalau kita sebagai netizen ataupun rakyat biasa gitu berkomentar mengenai pemerintah ya wajar aja gak apa-apa juga gitu loh karena komentar dari netizen kritikan dari netizen itu ya manfaat juga sih kalau dipikir dengan hati yang bersih gitu gua sampe ditanya kok ini titipan siapa nih wih anaknya abah ya anaknya apa enggak sampe sekarang gua berani-berani taruhan siapa-siapa pun trace semua chat gua gak ada titipan siapa bener-bener dari hati gua sedih gua tinggal di Indonesia ngeliat kayak situasi terakhir kita gitu buat yang selalu komentar anak abah anak abah pro anis semua yang kritik pemerintahan Jokowi di Gibran dibilangnya anak abah anak abah lu tau gak jika pemimpin negara yang salah kita hanya diam dan tidak ada yang kritik negara ini akan hancur besok gak ada kaitannya sama anis gak peduli kita sama anis anis gak ada untungnya bagai kreator menurut lu kreator yang negaranya dipimpin sama pemimpin yang salah harus diam terus bungkam lalu mengkritik pemimpin yang salah terus kalian bilang anak abah pro anis gak nyambung gitu gak ada kaitannya gak habis pikir semua dikaitkan dengan pro anis anak abah kreator itu menyuarakan kebenaran yang dibungkam pahamkan sekarang wahai anak projo dukung terus ke kebijakan kecurangan manipulasi politik, nepotisme, dinasti politik, hutang negara melambung, APBN duit rakyat dipakai, pembangunan gak jelas dan mangkrak silahkan bangkakan, silahkan lu tau demo buruh tak perau di buslow itu mencegik rakyat lu tau pelanggaran konstitusi di otak atik supaya gibran masuk jadi wapres padahal umurnya belum cukup lu tau gak kebohongan pesanan 6.000 mobil smk dan 18 dosa jokowi referensinya dari tempo silahkan baca, baca yang benar heran 10 tahun melakukan pebijakan yang salah selalu blunder menyusahkan rakyat, masih aja terus dibela, dibungkam gua juga heran banget, heran banget kenapa kok sebegitunya membelanya gitu ya ya oke teman-teman semua kita kembali ke topik mengenai PPN yang naik 12% dan ini komentar netizen Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% akan tetap dilaksanakan tahun depan hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang menyatakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% akan diterapkan mulai 1 Januari 2025 jadi kami disini sudah dibahas dengan Bapak Ibu sekalian, Komisi 11, sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan ya ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta, Rabu, 12 November 2024 namun demikian, Sri Mulyani mendekankan agar penerapan kenaikan tarif PPN ini dibarengi dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami alasan tarif PPN dinaikan ada pun pertimbangan penundaan kenaikan tarif menjadi 12% ialah perkembangan keadaan ekonomi masyarakat dan kebutuhan dana pemerintah bang memang bener PPN bakal naik ke 12%? well, rencananya sih gitu sih di 2025, tapi bagus dong, harusnya kan kalau pajak tinggi, warga happy kita coba belajar dari Finland, mereka tuh pajak sampai 56% dan gak pernah turun di bawah 49% dari tahun 1996 yang finalnya dia pajak tertinggi nomor 2 di dunia, hasilnya warganya itu jadi warga yang paling bahagia di dunia 6 tahun berturut-turut loh, kenapa bisa kayak gitu? karena disana semua warga itu percaya bahwa pemerintahnya dan pajak yang mereka bayar itu tuh bakal dibalikin lagi ke fasilitas yang mereka bisa nikmatin contoh ya kalau mereka kayak infrastruktur, pendidikan gratis, biaya kesehatan murah, keamanan, sampai pengembangan ekonomi di luar dari itu mereka banyak banget loh penghargaannya pencapaian dari nomor 1, negara paling aman di tahun 2017 paling bebas untuk kepentingan individu dan hak-hak warganya paling stabil dari keadaan politik dan pendidikan yang diakui secara internasional enaknya gitu kalau negara tuh punya banyak uang tapi kok beda ya sama Indonesia ya? kalau pajak naik 1% terus semuanya demo kalau pajaknya dikelola lebih baik, misalnya kayak kemarin dipakai buat beli gorden oke enggak guys, video ini agak satir ya tapi sebenarnya ini gak bisa dilihat dari bagus atau jeleknya doang balik lagi kebijakan gini harus disertain sama harapan kedepannya kita bakal percaya itu uangnya balik lagi kita atau enggak dan majuin negara kita atau enggak ini video lebih perspektif aja ya kalian tipe yang setuju gak naik 1% per 1 Januari di 2025? coba tau mungkin kita bisa jadi kayak Finland? tahun depan PPN kita jadi 12% dengan PPN 11% aja kita tuh peringkat 2 di ASEAN dengan PPN tertinggi setelah Filipina tapi kalau jadi 12% berarti kita dan Filipina menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN di sisi lain kalau melihat upah minimum negara kita justru gak masuk top 3 peringkat ke 5 jadi PPN peringkat pertama upah minimum peringkat ke 5 dampaknya bukan hanya kepada pembeli gitu kepengusaha juga ngaru mereka harus menyesuaikan harga dengan adanya PPN ini di setiap transaksi ada PPNnya dengan adanya PPN ini harga itu kemungkinan besar bakal pada naik cuman pertanyaannya gitu daya beli kita itu dapat menyesuaikan atau enggak? kalau misalnya kita gak bisa menyesuaikan gitu ya dengan harga yang naik gara-gara PPN terus daya beli kita jadi rendah ya terjadi lagi gitu lingkaran setan harga naik, daya beli rendah akibat daya beli rendah PHK masal akibat dari PHK masal pengangguran halo guys berkaitan dengan kenaikan PPN 12% bus dimulai mengatakan kami bukan membabi buta ya lah bu tidak perlu ada yang jadi babi apalagi sampai buta yang mungkin ya kita semua tahu juga bahwa ada beberapa cara yang belum dilakukan atau lebih baik dilakukan daripada menaikkan PPN menjadi 12% ini seperti misalnya pemerintah bisa meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber seperti sumber daya alam ya SDA lalu kekayaan negara yang dipisahkan ya KND dan dari badan layanan umum atau BLU lalu selain itu mungkin pemerintah juga bisa mengurangi aktivitas ilegal dan penghindaran pajak dengan memperketat pengawasan dan peningkakan hukum tentunya nah kemudian pemerintah juga bisa menggunakan teknologi untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak ini karena memang banyak wajib pajak yang kita ketahui juga belum menunaikan kewajibannya lalu kemudian bisa juga pemerintah memberikan insentif fiskal untuk mendorong investasi di berbagai sektor termasuk sektor digital dan teknologi misalnya lalu pemerintah juga bisa memperluas jenis barang dan jasa yang dikenai pajak untuk meningkatkan tax base ini nah kalau kita perhatikan juga ya Pak Presiden dari jamannya Pak Jokowi selalu kan bolak-balik ngomong kalau bahkan dari nikel dan timah saja negara ini bisa mendapatkan pemasukan ratusan triliun rupiah katanya belum lagi dari sumber daya alam yang lain tapi kenapa tetap saja pajak dan pajak lagi yang dikejar-kejar kita lihat lah misalnya Arab Arab ini cuma punya minyak ya tapi bisa segitu kaya negaranya nah kita Indonesia punya begitu banyak sumber daya alam tanah kita gak tandus tapi malah banyak sekali rakyat kita yang sengsara ada susu lokal yang dipilih susu impor bilangnya susu lokal kualitasnya kurang baik bukannya dibantu dibina ditingkatkan supaya kualitasnya menjadi baik ini kok malah memilih impor ini kan alibi namanya lalu misalnya Malaysia kalau kita lihat tetangga-tetangga kita Malaysia Malaysia ini biasa-biasa saja sumber daya alamnya tapi mereka bisa menjual BBM sepertiga harganya dari Indonesia ya kita juga sama-sama tahu juga bahwa 60% pekerja ini adalah pedagang penjual dan lain-lain dan ini ada di sektor informal dan kontribusi sektor informal pada PDB sekitar 30% setara dengan 7 ribu triliun nah sektor informal ini yang katanya sulit dipajak ya tidak terjangkau dan inilah kenapa teks rasio kita jadi rendah nah solusi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan adalah sapu bersih itu dengan PPN naik 12% nah kita sama-sama tahu juga bahwa perusahaan-perusahaan besar dengan omset yang besar bisa membayar konsultan pajak dan ya bisa menyuap petugas semacam Gayus dan Rafael Aldun kemarin ini ya untuk mengecilkan nilai pajaknya nah sementara UMKM pengusaha kecil ya gak bisa apa-apa selain menerima kenaikan pajak naik dan naik lagi ya sudah lah biarlah rakyat yang membantu negara dan penyelenggara negara cukup foya-foya saja bagaimana menurut kalian guys tanggapannya bagaimana komen di bawah ya sekian dirugah beragam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beragamualaikum warahmatullahi wabarakatuh